Halo, masih bersama catatan nat-nat, sing cerewet, cerewis, dan melayang-melayang Selamat pagi semuanya, cerita nih nih Video yang aku upload pagi ini itu harusnya itu aku upload beberapa hari yang lalu Karena kesibuan, lupa, dan banyak sebagainya Jadi pagi ini aku upload Di video ini, aku itu ada dua masakan Jadi aku itu bikin sing namani ikan yang di oven Jadi ikan itu dibumbui, merica, garam, terus dikasih bawang putih, dikasih perasan jeruk lemon Dimasukkan ke oven Tuh ini seperti biasa ya, ini pakai mie instan Jadi tinggal ditambahi sawi hijau, terus dikasih bumbu Dan diberi tambahan lagi Kayak merica, garam, bubuk cabai Seperti itu ya Ada juga dikasih sekitar 1-2 sendok minyak wijen Kalau mempunyai sawi pahit atau sayur asin yang dipotong-potong Ini bisa dimasukkan disini ya Jadi disini itu selain sawi hijau ada kulit tahu Jadi disini itu bikin dari mie instan dan bumbu nih Diberi tambahan-tambahan seperti itu Ini ceritaku ya Habis itu kita akan lompat untuk bikin ikan yang dimasukkan ke oven Semoga kalian itu gak bosen dengan cerita-ceritaku yang aduhai ini Duh, Wespoko E melayang-melayang bersama catatan nat-nat ya Ini sudah selesai direbus minyak bersama sawi hijau dan kulit tahu Nah jadinya itu seperti ini teman-teman Kalau kita ini ya Kita aduk-aduk menjadi satu Jadi ini seperti ini Sesudah ini yuk kita sambung lagi yuk Jadi gak membicarakan mie terus ya Kasian nanti bosen Sekarang kita ke menu ini Untuk sambalnya sudah pernah aku unggah ya Jadi ini kalian bisa bikin sendiri kan Sina manis sambel terasi Mau sambel terasinya yang halus atau kasar Terserah ya munggong Dan untuk ikannya ini teman-teman Jadi ikannya ini tidak aku beri minyak sama sekali Jadi ikannya ini setelah sudah dipersihkan Beri merica, garam, bawang putih, dan jahe bubuk Setelah itu baru dimarinet dengan tambahan Seperti kalau kalian mau goreng ikan Misalnya ketumbar, bawang putih bubuk, atau kunyit bubuk Silahkan ya Ini yang aku lakukan Untuk di dalam perut ikan Itu biar tidak baunya itu amis Yang suka ikan ya gak apa-apa Tetapi yang tidak suka ikan baunya amis Itu di perutnya dikasih daun pandan Dan jeruk lemon Kalau tidak menggunakan tambahan minyak Itu nanti kulitnya itu crispy teman-teman Pada waktu dimasukkan di oven Jadi kalau mau di oven Sekitar 180 derajat selama 40 menit Bolak-balik ya Nanti itu kulitnya itu crispy Jadi kalau kalian suka dengan ikan yang kulitnya crispy Ya lakukan ini Kalau mau keriuk lagi ya ditambah 10 menit Itu saja Nah ini loh teman-teman Hasilnya betul-betul keriuk Untuk ikan yang besar loh ya